Dalam pengumuman penting yang akan mengguncang landscape cryptocurrency, Stellar telah berhasil bermitra dengan Mastercard. Kemitraan ini tidak hanya memperkuat posisi Stellar di dunia industri blockchain, tetapi juga menandakan prospek menarik untuk projek yang menggunakan teknologi Stellar, seperti Pai Network menggunakan Stellar Consensus Protocol. Sahabat Yasdar, rekan fionir calon sultan dimanapun Anda berada, setuju dan menyukai tayangan ini, berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai pembanding dan penyeimbang terhadap informasi yang admin sampaikan. Yasdar TV, saluran Pai Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan fionir calon sultan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiak. Amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan tayangan kali ini, admin akan menyampaikan informasi terbaru, kemitraan terobosan yang berhubungan dengan Pai Network, di mana mitra Stellar dan Mastercard memanfaatkan potensi jaringan Pai. Akan tetapi, sebagaimana biasa sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan projek Pai Network menuju peluncuran Open Network di tahun 2024 ini. Sahabat Yasdar, rekan fionir calon sultan dimanapun Anda berada, projek Pai Network saat ini tengah mempersiapkan diri untuk peluncuran Open Network yang ditunggu-tunggu oleh semua fionir yang berada di seluruh penjuru dunia. Hal ini tentu saja, projek Pai Network melalui Fai Core Team sedang melakukan terobosan-terobosan terbarunya untuk melengkapi peluncuran Open Network yang sudah hampir final. Salah satu bentuk terobosan yang diambil oleh Fai Core Team dalam projek Pai Network adalah bermitra dengan Stellar, di mana kemitraan terobosan mitra Stellar dan Mastercard memanfaatkan potensi jaringan Pai. Berbicara mengenai terobosan kemitraan Stellar dan Mastercard, di mana dalam hal ini melalui pengumuman penting yang akan mengguncang landscape kriptokuransi, Stellar telah berhasil bermitra dengan Mastercard. Kemitraan ini tentunya tidak hanya memperkuat posisi Stellar di industri blockchain, tetapi juga menandakan prospek menarik untuk projek yang menggunakan teknologi Stellar seperti Pai Network yang menggunakan Stellar Konsensus Protokol. Berbicara mengenai kemitraan, tentunya sahabat-sahabat Fionir penting untuk mengetahui apa itu arti daripada kemitraan ini. Aliansi antara Stellar dan Mastercard merupakan langkah strategis yang dapat memiliki implikasi luas bagi ekosistem kriptokuransi. Melalui kemitraan dengan raksasa keuangan seperti Mastercard, Stellar tidak hanya mendapatkan legitimasi tetap, juga memiliki akses ke jaringan sumber daya dan keahlian yang luas. Hubungan ini tentunya kemungkinan akan meningkatkan visibilitas dan kegunaan kriptokuransi secara keseluruhan yang dibangun di platform Stellar. Untuk Pai Network, kemitraan ini sangat penting. Sebagai platform yang memungkinkan pengguna menambang kriptokuransi melalui perangkat seluler mereka, Pai Network telah menarik perhatian banyak orang. Integrasi Stellar Konsensus Protokol meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi, memposisikan Pai Network sebagai pilihan yang lebih menarik bagi pengguna yang ingin memasuki dunia kriptokuransi tanpa mengalami kompleksitas yang terkait dengan penambangan tradisional. Kemudian potensi apa daripada pengembangan jaringan Pai? Pai Network telah menarik minat yang signifikan karena pendekatannya yang inovatif untuk penambangan kriptokuransi. Dengan mengizinkan pengguna untuk menambang Pai Coin melalui smartphone mereka, tentunya platform ini mendemokratisasikan akses ke kriptokuransi membuatnya dapat diakses oleh semua harayak yang lebih luas. Dengan dukungan Mastercard, Pai Network akan mencapai peningkatan yang signifikan dalam keandalan dan penerapan, membuka jalan bagi keterlibatan dan investasi pengguna yang lebih besar. Oleh karena itu, kemitraan ini juga dapat berfungsi sebagai katalis yang mendorong pertumbuhan Pai Coin di pasar yang semakin kompetitif. Ketika kesadaran akan jaringan Pai tumbuh, permintaan Pai Coin dapat meningkat berpotensi meningkatkan nilainya dan menetapkannya sebagai saingan yang signifikan di sektor kriptokuransi. Nah sahabat, selanjutnya mengapa ini penting? Kemitraan antara Stellar dan Mastercard menunjukkan tren yang lebih luas di mana sistem keuangan tradisional semakin menyadari potensi teknologi blockchain. Mastercard, pelopor dalam pemprosesan pembayaran, mengakui bahwa inovasi dalam blockchain secara mendasar dapat mengubah cara transaksi yang dilakukan. Kemitraan ini dapat membuka jalan bagi integrasi yang lebih dalam antara kriptokuransi dan sistem keuangan konvensional yang berpotensi mengarah pada kasus dan aplikasi penggunaan baru. Selain itu, implikasi dari kemitraan ini tidak terbatas pada Fai Network dan Stellar. Ini menggarisbawahi meningkatnya penerimaan kriptokuransi dalam keuangan arus utama, menunjukkan bahwa lembaga tradisional mulai beradaptasi dengan landscape yang berubah dengan tepat. Kemitraan antara Stellar dan Mastercard menawarkan masa depan yang menjanjikan bagi institusi dan projek terkait, terutama Fai Network. Sinyal balis ini menunjukkan bahwa Fai Coin memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci dalam landscape kriptokuransi, menarik perhatian investor dan pengguna. Dengan demikian, seiring perkembangan yang berkembang, penting untuk tetap mengetahui bagaimana kemitraan ini dapat membentuk kembali masa depan mata uang digital. Konvergensi keuangan tradisional dan teknologi blockchain akan menciptakan peluang baru dan dunia akan mengamati dengan cermat untuk melihat bagaimana kemitraan dinamis ini berkembang. Dengan masa-masa menarik yang akan datang, komunitas kriptokuransi berada di ambang era transformasi. Nah, jadi sahabat para Fionir cukup jelas, ufaya dan usaha Fai Core Team untuk mempertahankan dan memperjuangkan Fai Network ini tentunya menuju bagaimana Fai Coin layak dikatakan dan dinobatkan sebagai mata uang digital untuk menjawab tantangan perekonomian global ke depan. Jadi inilah yang kita banggakan, kita sebagai Fionir saat ini telah menjadi bagian daripada proyek besar ini. Tentunya tidak ada kata lain, kita selain mempertahankan seluruh aset yang kita miliki ini, jangan sampai dijual murah, jangan sampai terjebak oleh bujukan siapapun yang memberikan penawaran dan memfasilitasi terutama untuk kegiatan barter dan pertukaran mata uang piat dengan Fai Coin. Biarkan kita menunggu sampai saatnya tiba, yaitu setelah peluncuran Open Network, permainan dan perjalanan kita ke depan baru akan dimulai. Kita adalah Fionir dan Fionir adalah kita, tetap saling mengedukasi, saling berbagi wawasan, saling melengkapi sebagai upaya dan usaha mempertahankan proyek Fai Network ini sesuai dengan tujuan utamanya menjadi proyek masa depan mata uang global dunia. Sebelum admin akhiri, ungkapan terima kasih kepada sahabat-sahabat Yasdar yang sampai saat ini senantiasa memberikan sufat dan dukungan, selalu menyaksikan dan menonton, memberikan komentar-komentar terbaiknya untuk channel Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Dengan Anda, kami bisa, tanpa Anda, kami tidak ada apa-apa. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.